Intro Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Bupati Kebupaten Tambraw Gabriel Asem Dihadiri juga oleh Wakil Bupati Mesak Metusala Yekwam yang menghadirkan dua orang pemateri yakni Agustinus Tamba selaku Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Tambraw dengan Dr. Fernandez Simagunsong selaku Kepala Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan Global Airo Gustaf Hetaria selaku Kepala Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten selaku Ketua Panitia mengatakan bahwa maksud dari kegiatan tersebut adalah membuka pola pikir dan bagaimana memahami tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum Setelah membuka secara resmi kegiatan tersebut Bupati Gabriel Asem secara simbolis menyerahkan hasil perekaman kartu tanda penduduk elektronik kepada perwakilan Kepala Distrik dimana IKTP tersebut merupakan hasil perekaman yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di berbagai distrik sekabupaten Tambraw Bupati juga menerima penyerahan kartu keluarga model baru yang telah dipasang barcode dimana penyerahan tersebut dilakukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Jatatan Sipil Kabupaten Tambraw Pada kesempatan itu selaku Bupati Kabupaten Tambraw Gabriel Asem meminta kepada para peserta untuk dapat mengikuti penjelasan yang dibawakan oleh para pemateri karena masalah kepemilikan tanah khususnya di Kabupaten Tambraw ke depannya akan menjadi suatu keharusan diharapkan jangan sampai ada terjadi permasalahan di kemudian hari mengingat Kabupaten Tambraw merupakan salah satu Kabupaten Konservasi maka tata cara pengadaan tanah bagi kepentingan umum harus dipahami dengan baik kalau nilai tanah di Kabupaten Tambraw ini beda dengan tanah kesorong dan kota kesorong mempunyai nilai ekonomi dari hari ke hari berubah bertambah terus sesuai dengan perkembangan sebuah kota kalau kota ini tidak berkembang katakanlah Tambraw ini di Kabupaten nilai tanah nol tapi nilai tanah ini berkembang seiring dengan kemajuan di sebuah kota di Kabupaten Tambraw, Provinsi Papua Barat apalagi di bidang niaga, bertambah pesat ini ada di kota pelabuhan, di kota pelabuhan, ada bandara ini juga fasilitas hukum pemerintahan dibangun di situ maka dari dari tadi ya nol itu sudah boleh meningkat dari Sosapor, Kabupaten Tambraw, Provinsi Papua Barat tim liputan mengabarkan selamat menikmati